Halo semua, kembali bersama gue, Firman, kita bermain lagi Epic Conquest 2 dan ini sudah ada update terbaru ya untuk game ini setelah kita menunggu sangat lama ya, sekitar 3 atau 2 bulan ya, tapi akhirnya ada update baru juga untuk game ini ya. Oke, nah sekarang kita akan lihat saja dulu, kalau gak salah katanya ada story baru, kita lihat di cutscene ya, apakah ada story baru, kita lihat, ke bawah lagi, ke bawah, ke bawah, oke, oh ada ya, oke ini 1, 2, 3, 4, 5, oke ada 5 cutscene ya, baiklah berarti kita langsung main saja ya, kita sentuh saja start untuk kita langsung memulai ya. Oke, dan gue sendiri jujur saja, udah lama sih gak main ya, semenjak gak update-update gue gak main lagi untuk game ini ya, tapi setelah update ya gue lanjutin lagi ya. Oke, gue juga kurang tahu tuh, sejauh mana ya, sejauh, gue kemarin, bukan kemarin ya, sebelumnya sampai mana ya, gue juga kurang tahu nih. Semoga saya sih levelnya juga naik sih, untuk levelnya ya, baiklah, oh kita berada di dungeon ya ternyata, baiklah. Pertama-tama kita lihat dulu, kalau gak salah ada kostum baru ya, baiklah, kita lihat kostum, oke kostum, baiklah, oke, ada combat butter set, setlet ya, oke, baiklah, kayaknya disini, oh gak ada, baiklah, oh salah-salah, kesini, oke, ini ada, Oh ya, ini kalau gak salah lupa, ini karakter ini, di epic quest 1, namanya lupa, ini gurunya Clarice ini, oke, ini kita bisa claim ya, oke, kita claim aja. Oke, oke, kita dapat tuh berapa, semoga cukup sih untuk gamesnya ya, oke, kita coba lagi. Oke, mungkin nanti aja ya, tapi disini kita punya, ini sih, custom baru ya, untuk beberapa karakternya, dan juga ada karakter baru disini, ini namanya lupa siapa, aduh, agak lupa ya namanya, pokoknya dia karakter epic quest 1 ya, Untuk Raven Masquerade ya, dan ini juga udah ada, untuk Mia udah ada, untuk academia set, ini semua udah ada sih, ini, combat butler untuk Mia, ada, nah ini dia ya, oke, itu untuk custom barunya ya, atau custom barunya, baiklah, nah sekarang kita akan langsung saja menuju story-nya ya, baiklah, kita story-nya kemana ini, oke. Oke, biasanya sih ada petunjuk, oke, kita kesini, nah ini dia, petunjuknya, oh ini dia, baiklah, oh iya, terakhir kita disini ya, baiklah, kita langsung kesini aja, kita lanjutkan lagi untuk story dari game ini ya, oke, dan untuk levelnya masih, gitu ya, masih belum menambah ya kayaknya, untuk levelnya. Coba kita lihat untuk levelnya ya, levelnya masih, masih kayaknya ya, ya masih di 30 ya, masih belum update nih, oke, kita harus nunggu lagi ya untuk levelnya, baiklah, kita langsung saja untuk story-nya, ini dia, namanya siapa ya, aduh, gue lupa namanya. Oh, 20 ribu, oke. Ya, Alistair, aduh, lupa namanya ya, Alistair namanya ya. Oke, kita lihat story-nya ya. Dan disini katanya juga kita akan bisa ketemu dengan Etna ya, salah satu karakter di Epikon Quest 1 juga. Itu sih yang gue tunggu ya, rupanya sekarang ya untuk si Etna ini, akan seperti apa ya. Dan sepertinya sih sudah menikah ya, oh kalau saya sudah menikah ya, Alistair sama Etna. Oke. Oke. Hmm, oke. Apa-apaan bocah ini? Itu ngomongin dalam hati ya, maksudnya dalam kurung tadi. Ya, mantan elite knight. Siapa ini? Jangan bilang. Oke, Aina. Ya. Pastinya. Iya. Tepat sekali. Dia adalah anaknya ya. Oke. Sekarang ternyata sudah punya anak ya. Baiklah. Oke, anaknya namanya Aina ya. Tinggal kita bertemu sama Etna nih. Oke, kita lihat. Tapi anaknya ini juga punya kekuatan sihir nggak ya? Soalnya enak kan punya kekuatan sihir. Oke, kita lihat. Hmm, agak lama nih. Oke. Silahkan masuk. Oh, mereka punya restoran kayaknya ya sekarang. Oh, begini ya rupanya Etna. Hmm, oke. Sudah dewasa ya. Akhirnya setelah menunggu lama ya. Kita ketemu juga dengan Etna. Oke. Berarti tinggal 2 karakter. Eh, 2 karakter lagi. Bukan 2 karakter ya. Tinggal 1 lagi tuh. Namanya lupa. Punya kekasihnya... Siapa? Aduh, lupa lagi namanya. Yang panah. Hmm, nggak bercerita apa? Oke. Coba yang terjadi di Dinosaur. Oke. Sang Putri Demon ya. Sang Putri Demon. Ya, Luisa. Kekasihnya Luisa ya. Yang belum keluar ya di Epic Conquest pertama. Tapi kita tahu sih mereka sudah memang sepasang kakasih atau udah menikah ya. Untuk si karakter itu. Nah, ini ibunya Lester. Sophia. Oke. Mereka makan malam. Dinner ya, dinner. Tidur masih emi. Oke. Latihan. oke ya dia harus mengontrol kekuatannya ya untuk si Clarice ini ya etna bisa jadi guru yang baik oke kita tunggu hmm baiklah loading oke oh sudah malam ya oh ternyata disini bisa malam juga baiklah selanjutnya kita kemana ini oh kesana kesini ya baiklah petanya gak ada lagi oke kita disuruh kesana aja kayaknya oh kerumah kayak kerumah ya mungkin baiklah oh iya disuruh ke rumah ya kayaknya oke kita akhirnya pulang ke rumah ya untuk si Clarice ini ya ya ke rumahnya tunggu si case kemana nih si case sama Zero gak ada kayaknya oke kita tunggu hmm oke baiklah nah esok paginya oh langsung pagi ya hmm tauel tauel waduh tidurnya mengerikan sekali dong aku diculik oke oke gak sadar dong si Amy malah gak sadar ya bahwa dia sudah dibawa ke rumahnya Clarice ya mungkin karena itu ya karena kekenyangan dia oke sudah sarapan ya ya dia juga sama bocah bocah ngalirikin bocah dong ya kita akan latihan oke baiklah itulah akhir dari cutscene nya masih ada sepertinya untuk cutscene nya oke kita tunggu dan oke loading oke ini dia kita pakai case ya lalu kita kemana sekarang oh kesana baiklah kita langsung ke bawah lagi berarti oke kita langsung keluar saja dari rumah Clarice oke oh iya sudah menunggu ya si LSE tunggu ini ya ada dua case ini kita jadi ada dua case disini case ketemu case ya case ketemu case oke kita menuju ke oke kita menuju keluar kaing ya oke kita akan menuju keluar kapitol berarti kita langsung saja kesini oke kes ke bawah nah sudah baiklah oh itu menunggu di gerbang ya di tempat keluar oke nah ini dia oh itu dia mereka oke sangat menarik dengan penampilan seperti itu sangat menarik ya oke 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 baiklah kita tinggal ngobrol dengan mereka ya yang sering oke oke menurut oke 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 kita kemana sekarang tempat latihan kita lihat kesini oke seal plane kita bisa teleport ya ya tunggu nih teleponnya ke tempat yang sama ya tempat yang sama ya baiklah kita langsung aja menuju ke tempat latihan masalahnya tempat latihannya ada dimana nih tenang saja ada peta jadi kita akan tau arah kita kemana ada petunjuknya sih ini dia jadi kita gak perlu khawatir kehilangan arah ya karena sudah ada petunjuknya oh ini dia mereka sini jadi kaku ya karena udah lama gak main jadi kaku mainnya nih oh ternyata oracle pertama ya saya lihat nih oh sword doggo monster baru oke ganti 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 switch switch waduh kuat sekali ini kuat wow dia bisa bertahan dong wah ini terlalu kuat nih oke ini waduh pertahanannya kuat sekali oke sudah oh kita kalahkan 10 bogu ya mereka sudah 4 tinggal 6 lagi oke ganti 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 oke gunakan ini aduh kita gak boleh lari dong baiklah 4 lagi 4 lagi dimana 4 lagi aduh sini sini nah ini kaku banget nih tunggu tunggu nah oke menuju tempat selanjutnya tunggu gimana nih petunjuknya gak ada oke kebawah kebawah baiklah ke sini otaknya gak beres otaknya gak beres si bocil sed dilukanya sadis banget si bocil oke 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 ini dia mereka oke aduh oke oke kita seperti terkena sesuatu ya oke oke ini dia ganti waduh waduh kuat banget aduh 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 oh kita tinggal tekan aja kita perlu tap tap lupa udah kaku nih main ini ya aduh oke sini dimana kalian nah pas kalian nih oke ganti ya sudah kami sudah mengalahkan mereka semua oke kita skip aja kita skip aja dah karena durasinya akan jadi lama nanti baiklah kita ke oh kita akan melawan boss ya oke baiklah baiklah itulah obrolan untuk suami istri ya oke kita akan melawan boss harusnya disini ya boss bogu oke ini akan jadi susah nih untuk lawannya oh udah sore oke sekarang ada waktunya ya untuk di game ini oke kita ngobrol ya itu dia bossnya baiklah semoga kita berhasil menang ya oke terus bertahan sangat kuat ganti 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 aduh hampir aja oh dia bisa lari dong sekarang untuk bossnya kerasakan tuh ganti ganti oke berhasil untung kita kuat ya ya iyalah level 30 lawan level 22 ya kuatlah kita oke oke mereka sangat kelelahan oke besok latihan lagi ya biar menjadi kuat mantap oh iya demon bersaudara ya oke oke Lester pergi baiklah ah langsung tidur cantik ya mereka langsung bobo cantik oke oke tidak beru-beru baiklah apakah oke ada lagi oke suara jangkrik ciri khas banget ini kalau udah malam ini ini nih ya ya oke oke ini amit-amit oke masih ada set bocil kasar banget ya ha 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 chill eh 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 semua chill eh eh ya taul dia grup ini ramai sekali apakah sudah atau masih ada esok paginya masih ada ternyata bodo amat aduh julukannya bocil si Emi ah commandant commander selamat menikmati ya salju reach itu adalah daerah yang akan kita tuju selanjutnya selamat menikmati oke oke berarti elaster bersama kita ya melakukan perjalanan mereka menuju ke salju reach oke dan kita harus menunggu satu atau dua bulan lagi ya untuk update selanjutnya ini adalah akhir dari cerita untuk update yang sekarang ya baiklah berarti kita harus menunggu lagi menunggu dan menunggu ya tapi untuk semuanya sih bagus sih karena yang gue tunggu ya ketemu sama etna ya dan etna sudah diperlihatkan disini setelah menunggu sangat lama akhirnya kita bisa melihat etna ya yang ternyata emang sudah menikah dengan elaster dan punya anak oke lalu kita akan periksa lagi kalau gak salah kita bisa pakai elaster kalau gak salah ya tapi caranya gimana biasanya sih beli soalnya untuk emis sendiri dibeli ya oke ini coba party selection nah ini dia kita butuh 7 1700 ya kita bisa sih nah sekarang kita bisa pakai elaster ya kecuali kita gak bisa pakai itu sih ya gak bisa pakai etna padahal gue pengen pakai etna sih dibanding elaster ya tapi ternyata gak bisa oke seperti itu saja untuk update yang sekarang untuk epic conquest 2 ya dan untuk cerita ada tambahan dan beberapa hal yang lainnya sudah ditambahkan disini dan juga ada karakter baru yaitu elaster ya walaupun dia karakter epic conquest 1 sih tapi kita akan tunggu lagi untuk update selanjutnya ya dan semoga selanjutnya ceritanya lebih panjang lagi dan lebih menarik lagi ya untuk segi ceritanya dan juga update-update lainnya yang membuat game ini lebih baik ya oke jadi ya mungkin segitu saja untuk video kali ini terima kasih karena kalian sudah menontonnya sampai selesai dan sampai jumpa di video gue selanjutnya terima kasih selanjutnya selanjutnya selanjutnya